Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Kebun Binatang Surabaya membatasi jumlah pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung juga wajib membeli tiket secara online. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Surabaya tetap buka dengan membatasi jumlah pengunjung guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pada hari biasa, Kebun Binatang Surabaya membatasi sebanyak 3.000 pengunjung per hari. Sementara akhir pekan hanya 5.000 pengunjung per hari. Meski tidak ada kewajiban untuk melakukan rapid test terlebih dahulu, namun pengunjung yang datang wajib menaati protokol kesehatan. Semua persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Natal Rukun Binatang Surabaya berpedoman kepada prokes, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh pusat, provinsi maupun pemerintah kota Surabaya. Dan kita selalu melakukan koordinasi dengan sardes COVID-19 yang ada di kota Surabaya, provinsi dan juga tim-tim asosiasi komunitas kesehatan masyarakat. Pengunjung juga wajib membeli tiket seharga 15.000 rupiah secara online. Pihak pengelola mengaku tingkat kunjungan wisatawan dalam libur Natal dua hari terakhir menurun jika dibandingkan tahun lalu. Di prediksi, puncak keramaian pengunjung akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.